Intro Kita beralih ke informasi yang minta pilihan pemirsa di mana PT. Indotambang Raya Megah, TBK atau ITMG bakal membagikan dividen tunai interim tahun buku 2024 sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat. Komitmen pembagian dividen interim dan dividen final menjadi strategi perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi investor atau pemegang saham. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia PT. Indotambang Raya Megah, TBK akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar 1.228 rupiah persaham. Jumlah dividen tersebut setara dengan 90 juta dolar Amerika Serikat dan mencerminkan 69,73 persen dari laba bersih yang diraih ITMG di semester 1 2024 sederhana 129,07 juta dolar Amerika Serikat. Pembagian dividen intunai interim ini merujuk pada keputusan direksi tanggal 26 Agustus 2024 yang setujui oleh Dewan Komisari Perseroan pada tanggal 29 Agustus 2024. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham atau recording date di 11 September 2024 dan atau pemilik saham perseroan atau subrecending efek di pendek kustodial sentral efek Indonesia pada pertemuan penggangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Dan berikut contoh langkah pembagian dividen interim ITMG untuk kum dividen di pasar reguler dan negosiasi di 9 September 2024. Ex-dividen di pasar reguler dan negosiasi di 10 September 2024. Kum dividen di pasar tunai 11 September 2024. Ex-dividen di pasar tunai 12 September 2024. Recording date 11 September 2024. dan tanggal membayaran dividen di 25 September 2024. Sebagai informasi, ITMG konsisten membagikan dividen interim dan final ke pemegang saham. Sejadanya sejak tahun buku 2017. Sejak tahun 2017 hingga 2023, final dividen payout ratio ITMG tidak pernah dibawa 65%. Adapun pada tahun buku 2023, total dividen ITMG mencapai 325 juta dolar Amerika atau setara dengan rasio 65% dari laba bersih. Sebanyak 199 juta dolar Amerika atau setara 2.660 rupiah persaham didistribusikan sebagai dividen interim di 22 September 2023. Sementara sisanya 126 juta dolar Amerika atau setara 1.747 rupiah persaham telah dibayarkan di 25 April 2024. Dari berbagai sumber untuk Konexceng. Dalam pemerintah di sepanjang perdagangan hari ini, sami ITMG ikut menjadi penopang penguatan dari sektor energi meskipun di beberapa menit jangan penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intradenya untuk ITMG di sepanjang perdagangan hari ini. dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp27.600 rupiah persaham di mana posisi ini mengalami penguatan yang dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya di Rp27.225 rupiah persaham 9.20 bahkan saham ITMG sempat ke Rp28.125 10.15 penguatan lebih ke arah terbatas di Rp27.800 dan mengalami penguatan tipis di Rp27.825 di penutupan sesi pertama siang tadi dan di pembukaan sesi kedua penguatan terbatas ke Rp27.800 Sementara posisi saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas di Rp27.675 atau menguat di Rp1.65 Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham ITMG di beberapa bulan terakhir terutama di tengah pelemahan harga komunitas yang diikuti oleh penyusutan dari posisi kinerja Dapatan yang saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda pemirsa di perdagangan 16 April ITMG masih diperdagangkan di Rp27.000 Mei menyusut ke Rp25.350 sempat di 8 Mei 25 Juni turun tajam ke Rp23.600 Namun di perdagangan Juli ITMG kembali mengalami penguatan ke level di atas Rp27.000 Agustus rata-rata di Rp26.975 dan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menembus ke Rp28.125 meskipun di pembukaan sesi kedua lebih ke arah terbatas di Rp27.800 dan saat ini Rp27.675 Nah bagaimana dari sisi valuasi ketika dari samsung pertambangan batubara rata-rata memiliki terutama dari sisi PBV masih di atas 1 kali pemirsa Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 7.44 kali PSR-nya di 0.91 kali dan PBV-nya di 1.08 kali dan PCFR-nya di 4.05 kali Kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda di 0.91 kali dan juga dari sisi valuasi dari sisi valuasi jadi !!" Terima kasih.